Salam Salam Abang, kita mau kemana? Assalamualaikum, puji nama Tuhan Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Nemos Tanweg Di dalam channel kesayangan kita bersama Mari terus dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, dan komen Sehingga Bapak Ibu Boleh mendapatkan update-update video terbaru Dari channel ini Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang Bagaimana Tuhan Allah Memulihkan Kehidupan dari Al-Ibnu, Saudara Terkasih kita Di tengah-tengah keterpurukannya Ketika Dia Kena penyakit struk Istri meninggalkannya Bahkan Labelnya Tidak membayar royalti Tetapi di dalam keterpurukan itu Tuhan menangkap dia Dan dia percaya kepada Tuhan Nah puji Tuhan Dari hari ke hari Al-Ibnu Semakin sehat Dan mentalnya Fisikisnya Dan fisiknya Semakin membaik Itu semua karena Pertolongan Tuhan Dan Kabar terbaru Beliau Telah Merilis Atau Menulis sebuah lagu Yang Judulnya itu Pesan dari surga Dan Saya sudah bahas di video sebelumnya Luar biasa Pesan daripada Pujian yang dia tulis Bapak-Ibu suraraku Mari kita lihat Sedikit Cuplikan Tentang kehidupan Daripada Al-Ibnu Di tengah-tengah Pemulihan Yang saat ini Sekiru Salam Salam Abang kita mau kemana Ini karena kita lagi di mobil Jadi goyang-goyang ya Kita lihat tuh abang kalian Sore ini Wajahnya Semiring Splendid glowing Emang ganteng banget ya Emang ngomong-ngomong sesatu Emang ngomong-ngomong sesatu Emang Tapi ya Ini Mana kita Jalan-jalan dong Ngejok abang muter-muter Abis hari ini Kita Kita Interview doang Terus Bedang ABT Di rumah Habis aku Kerja dikit Ajak dia muter aja Adalah Kemana kita bang Abang Eh abang kita ngebeli itu bang Jadi kemarin mau beli tripod Jadi-jadi Malah lama gue bikin sendiri tripodnya bang Dari bambu Enggak kan Dari bambu Dari gagal sapu Oh iya Gak-gak-gak yang besi ya Iya Abis Kayaknya dibeli-beliin Mana nih bang Ya bang Emang emang gue jengkel Gue buat sendiri deh Ya nih Bikin kita nih Topetnya ketutup ya Topetnya ketutup ya Apa ya Gue bingung deh Kalau Kalau disuruh Ngeflok tuh Nggak tahu Nggak mau apa Itu kenapa mulutnya bang Apa seimut Apa seimut Jangan gitu lah ya nak Itu kan seimut banget ya kamu Nggak Nggak Lihat hari begitu Lu tambah muda deh Nggak marah-marah Tanggal 17 tahun lebih muda Abang itu Orangnya suka ngambek kan Tuh bang Abang suka ngambek Ya Abang suka ngambek Suka ngambek ya Enggak Enggak Kalah sih Abang suka ngambek Boong Enggak kok Masa ngambek Abang Abang suka ngambek Abang itu Tapi Tapi Sofad yang ngambeknya lucu Tony Hei Abang ngomong dong Bingung Aku ngambek kataan Kalau nggak jelas begini Abang udah mau dibelinya Pengen sesuatu Apaan? Pengen apa? Coklat Coklat mulu abang Batuk aja Ntar bang Lu kan keantin itu Lu abang aja gimana nih Kenapa terus aja Terus 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 Ini dapat Ganteng Ganteng Lu mesra Abang Abang sayang nggak sayang aku Bang Enggak Enggak Oh nggak sayang Hah? Serius Serius Kamu nggak sayang Aku Sedikit Aduh Bang Jadi selama ini Yang berjim untuk aku ya Bang Aduh Ya bang jahat ah Puji Tuhan Bapak Ibu Suraraku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya percaya bahwa Kuasa Tuhan akan terus bekerja Dalam kehidupan El Ibnu Sehingga El Ibnu semakin hari Semakin sehat Dan pada akhirnya nanti Dia akan sehat secara total Dan dia akan kembali berkaryakan Karena saya melihat di dalam dirinya Dia sedang melakukan firman Tuhan Yang tercatat di dalam Amsal pasal 17 Ayat yang ke-22 Saya akan bacakan bagi kita semua Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan Tuhan Dari setiap video-video Dari setiap aktivitas Yang dia lakukan Saya melihat Di dalam hatinya Ada semangat Ada sukacita Yang besar Bahwa memang Tuhan telah memulihkan kehidupan Tuhan telah mengangkat dia Dari lumpur dosa Dan menjadikan dia anaknya Sekalipun dalam kondisi fisik Dia memang saat ini Tidak berdaya Atau tidak sama seperti kita Yang saat ini sehat Tetapi di dalam Situasi yang demikian Dia mengerti Bahwa Allah sebenarnya Sedang bekerja di dalam hidupnya Sedang membuat dia Semakin mirip Seperti Kristus Dalam sikap dan kehidupan Nah bapak ibu saudaraku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Dan dia melakukan firman Tuhan itu Sehingga hatinya penuh sukacita Hatinya penuh kegembiraan Dan itu terpancar dari rautu wajahnya Hatinya luar biasa Dan saya yakin dipercaya Firman Tuhan ini akan bekerja dalam kehidupannya Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Akan mengeringkan tulang Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Artinya El Ibnu Menyerahkan seponanya kepada Tuhan Kehidupan Maka dia bersuka cita terus menerus Walaupun di tengah-tengah keterbatasan Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pesan saya Mari setiap kita Yang menyaksikan video ini Mari Biarlah hati kita dipenuhi dengan suka cita Dengan kegembiraan Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara Dan itulah suka cita kita yang sesungguhnya Sekalipun di luar sana Sekalipun di dalam keluarga Dalam rumah tangga dan pekerjaan kita Ada begitu banyak pergumulan Percayalah Bahwa pergumulan itu tidak menggantikan suka cita Yang Tuhan telah berikan bagi kita Melalui kematiannya Untuk menyelamatkan kita Dari dosa Kiranya Kesehatan kekuatan Boleh tetap terjadi Dan kesembuhan Boleh terjadi dalam kehidupan Al-Ibnum Dan diberkati oleh Tuhan Kita semua yang menyaksikan video ini Juga diberkati oleh Tuhan Damai dan sejahtera dari Allah Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Serta penyertaan daripada Allah Kudus Menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat menikmati